Intro Selamat pagi Selamat pagi papa Selamat pagi Dia lagi mau diawas sesuatu Jadi, biar dia berada Selamat pagi Selamat pagi Sekarang udah bisa muter-muter Gue mau muter-muter kemana-mana Suka-suka dia Dari pagi udah rewel Udah minum susu 2 kali Tapi yang kedua Dikasih 4 tahun sis belum habis Dari kemarin tuh bener-bener Mainin ludonya tuh lebih parah lagi guys Belum kayak gitu Sampai dari kemarin sampe Air liurnya tuh kemana-mana Aduh, gue gak ngerti Kenapa And, hari ini Kita pengen beli beras Soalnya beras habis Sebenernya dari kemarin Cuman kalo kemarin kita mampir tuh gak Kayaknya udah gak muat lagi di mobil gitu loh Dan hari ini Kayaknya harus beli beras Terus karena Pengen makan nasi Udah gitu Gue pengen ngorek tempe Karena tempe is my favorite Apalagi tempe ngorek Itu my favorite banget Jadi nyokap beli tempe Kayaknya ada di kulkas Dan gue mau ngorek Tapi gak ada nasi Bless you Jadi kita mau pergi beli nasi dulu Amin beli beras dulu Terus masak nasi Terus gue mau ngorek tempe And Kayaknya mereka udah buka sih Mungkin gue mau siap-siap sekarang Biar gak terlalu siang Biar gak terlalu panas juga Kasih real And ini udah jam sepuluan So... See you guys live kitty Udah sambe Bawang merah dan kecap manis Ini Ini Empat kurang Empat kurang Apaan? Tempe 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 Gak dua lagi aja Beli telur asin Telur asin Gak usah deh Kalo beli telur asin Chicken wing juga Masak salted egg chicken Tapi gak ada chicken wingnya Gitu tuh lagi penasaran banget guys Dulu ada satu cabai rawit Favoritnya Kita banget Sambal ABC Dan sekarang tuh udah gak keluar lagi Sambal terasi ABC Bener-bener gak ada Bahkan online pun kita cari tuh gak ada Entah kenapa Di semua toko Gak ada juga Kita gak nemuin I don't know why Ini bukan Iya ngelendotan sama mama Dibawa keluar Gara-gara panas Langsung bintik-bintik merah Sensitif banget sih muka Coba dulu ini gak? Yaudah terserah Sambal nasi goreng Gimana deh Ini yang biasa kita ini Enak juga Menggantinya Karena gak nemuin yang kita suka Walaupun kurang sih Ini satu-satunya susu soymilk yang biasa gue minum Karena manis Yang biasa gue dapet itu Gak ada rasanya Gue kurang suka Sampai rumah Kasian real Tadi tidur Tapi Kebangun gara-gara gue gendong Dia turun dari mobil Dan sekarang gak tau sih Dia mau tidur lagi apa enggak Itu sih lagi Ngemut-ngemutin Clay moodnya dia Dan sekarang Gue mau Beres-beres Barang yang kita beli tadi Terus Gue mau langsung mesak Mengorek tempe Soalnya Apa Mulai lapar Jadi bisa buat makan Siang Sebenernya udah lewat sih Ini udah jam 12 Jadi buat Makan Menjelang sore Ya udah So Gue akan tunjukin dimana Cara gue ngasak Orek tempe Gampang banget Simple banget Dan Nempes sih Kalo menurut gue sih enak So Let's get started Ini of course tempe Cabai Bawang merah Kecam manis Garlic salt Sama kenor doang Itu versinya gue ya guys Versi yang gak mau ribet Yang mau simple aja Dan Menurut gue Dengan Itu aja tuh sebenernya udah enak gitu Padahal Arus pake daun ini lah Daun itu Tapi Gue males Gue gak Tipe-tipe orang yang ribet Masaknya Tapi Apa Enak gak Kalo gue masak otak Enak Jadi Gue mau potong balau membenya dulu Gue mau potong Bawang merahnya Gue mau potong Cabainya dulu Abis itu mau gue masak Dan tempenya itu harus digoreng dulu Sampai Brown Nanti gue kasih tunjuk Dan jangan over cook Soalnya gue gak suka tempe gue garing Tapi kalo misalnya orang suka garing Masaknya rada lamaan Dan Karena gue gak suka garing Gue masaknya tuh sampe Apa namanya Brownnya udah mulai Udah baru-baru mulai brown Gue akan matiin Oke So gue mempotong tempenya dulu Dan mau gue masak Gue masak Guys so Yang gue bilang tadi Kayak begini Brownnya udah cukup buat gue Gue gak mau terlalu Brown-brown banget Soalnya semakin lama dimasak semakin garing Yang kayak gue bilang tadi gue gak suka garing So ini akan gue angkat Dan gue akan masukin yang ini Dan gue akan continue Gue lagi ngopasin bawang merah Mau gue potongin Abis itu capek Udah matem Udah matem Udah enak Tanpa perlu gue tambahin garlic salt lagi Udah enak Udah pas rasanya Asinnya Burihnya udah oke Kata Andre juga udah oke Dan Bummer banget guys Gue baru liat Ternyata kita ada kentang Biasa tuh kalo gue masak orek tempe Pasti gue gabungin sama kentang Jadi gue orek bareng Itu Kebiasaannya dari Nyokapangat gue Nyokapangat gue tau banget gue suka tempe orek Dan Tempe orek dia tuh the best Gue suka banget tempe orek kalo tiap kali dia masak Dan dia selalu mix between tempe dan kentang Dan gue tadi Bener-bener gak ngeliat Gue bener-bener lupa kita ada kentang Jadi gak gue mix sama kentang Bummer Cuman kalo misalnya gue mau masak lagi Apa namanya Gak bisa gue campurin lagi Jadi gue bener-bener harus Masak kentangnya dulu Abis itu Ehm Motongin Apa namanya Ehm Motongin Bawang merahnya lagi sendiri Cabainya lagi Jadi kayak masak Orek kentang gitu loh Maksudnya Jadi Ehm Apa namanya Maybe next time aja Jadi ini bener-bener feel tempe aja Kita makan So Sekarang gue udah lapar Ini udah jam 1 Sekarang gue mau makan dulu Laper banget So That's it Oke Tadi gak tidur Merep bentar Terus bangun lagi Baru minum susu Maka kita terus disun dulu Biar kita bisa makan Kalo kita berdua lapar banget guys Ini anak Gak mau bobo Gak mau bobo Hmm Yaudah kita mau makan dulu Feel semakin ngantuknya Suara apapun Dia gak berkutik sama sekali guys Dia ngantem banget soalnya Dan gue sekarang lagi Pengen bikinin dia Solid foodnya Jadi Dari kemaren sih sebenernya Dari kemaren tuh gue mixin Blueberry sama banana Dan dia tuh suka banget Jadi hari ini bakal gue bikinin yang sama Blueberry campur banana Soalnya dia gak ada alergi sama blueberry Gue udah coba selanjutnya Hari-hari Dia oke with that And also Dia juga gak ada alergi sama banana Jadi gue bisa mix kedua-duanya Karena gue tau Dia oke with that Two fruits So itu yang bakal gue lakuin sekarang Ini gue udah cuci Blueberrynya Dan sekarang gue mau Potong banananya Oke Sudah jadi segini aja Dan sisa banananya Masih ke papa Kalau Bagus banget pengen makan banana Nih Papa kayak mangkit Wow Suka banget Suka banget dia makan banana Dan yang kemarin juga Ada sisa banana Juga gue kasih ke laki gue sih Soalnya dia emang suka banget banana Kalau misalnya Gue beli buah Dia pasti selalu pesan banana Jadi Bukan cemen dia doang sih Semua di rumah gue Suka banana Jadi ini Karena gue mixin sama blueberry Gue gak perlu taro susu Biasa kalau banana doang Gue blendernya pakai susu Karena kering kan Tapi karena ada blueberry Jadi airnya dari blueberry Gue gak perlu Namanya susu lagi Oke Kayak gitu aja guys Jadi Dan Seperti biasa Akan gue saring dulu Tapi Ini gak akan gue saring Sampai nanti Real ready to eat Soalnya Gak tau Lu orang pernah Apa engga Ngeblender blueberry Terus lu taro di kulkas Itu tuh dia jadi Dia jadinya tuh kayak kental gitu Jadi bener-bener kayak jelly gitu guys Gak tau kenapa Jadi Apa namanya Pertama kali Waktu yang gue kasih dia blueberry Pas gue keluarin Udah gue saring Gue keluarin daya kulkas Pas gue liat loh Kok bentuknya jelly begitu Gue coba hancurin segala macem Gak bener-bener bisa kayak Lembut banget Tapi untung Makanya pertama kali Awal-awal real Berapa sendok Sendok pertama Sendok kedua Masih kayak kesebek gitu Tapi seterusnya sih fine Tapi gue belajar dari situ Jadi Gue saringnya tuh Pas dia ready aja buat makan Jadi walaupun jelly Nanti kesaring Dia jadinya Cair lagi Gito So tips aja ya Ada yang baru bangen guys Real baru bangen Tidurnya cepet banget Enak ya Oh 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 Real tuh sekarang Kalo napping tuh cepet banget Udah gak bisa kayak dulu Napping tuh lama banget Kecuali kalo tidur tengkurap Udah kalo tidur tengkurap Udah kalo tidur tengkurap bisa tidur 2-3 jam Tapi kalo misalnya gak Maksimal tuh sejam doang udah pasti bangun Masa ngantuk apapun dia Hai baby girl Hai 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 sayang Nih guys Kayak gini nih yang gue bilang nih Bisa ngeliat gak dia kental banget kayak gini Aduh fokusnya salah lagi deh Come on Nah kayak gitu tuh Udah jadi ngental Kental kayak gitu Makanya gak tau kenapa Makanya ini meski gue Kalorial udah mau makan baru gue saring Dan ini deh laper Jadi ini udah jam 4 Jadi gue mau kasih dia makan aja dulu Makanya gue mau saring sekarang So actually gue bikin tuh kebanyakan banget Ini hampir 3 ounces Jadi yaudah gak apa-apa Kalo misalnya real gak abis Gak akan gue paksa Gak akan gue paksa Emang gue gak pernah maksa sih Kalo dia udah gak abis yaudah Soalnya kalo misalnya dipaksa dia pasti nangis Jadi sebisanya real makan aja Yaudah gitu kan Emang bikinnya kebanyakan juga Paling sisanya Kasih papa yang makan Yang makannya lumayan guys Dia makan sisa 1 ounces Dari yang tadi 3 Ampere 3 itu Dan Kayaknya dia ngantuk mau minum susu Jadi gue akan kasih dia minum susu Terus tidurin lagi Abisnya tuh dia bangun mungkin kalo mau mandiin Terus tidur ya Surreal deh Tadi gak tidur guys Abababababab Jadi gue mau mandiin aja jadi gue mau mandiin aja lagi disiapin air jadi gue akhirin aja vlognya sampe disini thank you so much for watching if you guys like this video don't forget to subscribe, like, comment, and share and we'll see you guys soon in our next vlog bye say bye 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 ya bye ya apa lagi nyiapin air bye papa bye